Tujuh korban dimakamkan di tiga tempat pemakaman berbeda dan dihadiri keluarga serta kerabat korban. Kesat lantas Pores Malang menyatakan, satu di antara dua belas korban merupakan anak-anak dan hingga saat ini petugas belum bisa dimintai keterangan sopir karena masih dalam kondisi perawatan luka berat. Sebelumnya kesilakan terjadi di desa Ringin Anom, Kabupaten Malang pada Rabu siang. Sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut dua belas orang yang pulang dari acara arisan menabrak pohon. Korban, dua belas orang, tujuh orang meninggal, lima orang mengalami luka berat. Pecelakanya segi apa sih? Penyuka pecelakaan kami masih dalami, masih kami proses ini, apa namanya, proses penyelidikan. Namun dari bukti-bukti olang tekabit tidak ditemukan adanya benturan pengendara lain dan lain-lain tidak ada. Jadi sementara masih kami yang proses. Sebelumnya sebuah truk pick up yang membawa penumpang kehilangan kendali dan menabrak pohon. Truk membawa dua belas orang termasuk satu anak kecil dari kawasan wisata Gunung Bromo. Dari pengakuan saksi setelah mobil menabrak pohon, penumpang yang berada di bak belakang truk terlempar. Empat orang meninggal dunia di lokasi kejadian. 12 penumpang yang menjadi korban kecelakaan telah pulang, dipulangkan setelah arisan di kawasan wisata Gunung Bromo. Dari tujuh korban tewas, salah satu penumpang meninggal dunia saat di perjalanan menuju rumah sakit. Sementara lima orang masih menjadi perawatan di rumah sakit sumber sentosa dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Kami juga masih menindaklanjuti itu, masih menindaklanjuti di lokasi. Ini juga karena rumah sakit rujukannya terpisah jauh, kami mau mengecek satu persatu untuk korban. Korban sampai dengan saat ini ada 12 orang. Terima kasih telah menonton!